Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo atas 4 terdakwa menjalani sidang putusan eksepsi di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim menunda putusan eksepsi dikarenakan ditemukan kekeliruan dalam dakwaan. Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo atas 4 terdakwa yakni Edo, selaku Rio Dusun atau Kepala Desa Cilodang. Nana, Kaur Perencanaan Pembangunan, Cucun, Kaur Keuangan, dan Bambang, Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019, menjalani sidang eksepsi 13 Juni 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yandri Rony, menunda putusan eksepsi selama seminggu dikarenakan ditemukan kekeliruan dalam dakwaan. Dalam dakwaan adanya kekeliruan jaksa penuntut umum dalam menerapkan permendagri yang belum diubah dan sudah tidak berlaku. Hal ini dibenarkan oleh tim penasihat hukum terdakwa Edo, bahwa memang adanya kekeliruan dalam dakwaan terhadap permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang digunakan jaksa penuntut umum. Sementara aturan tersebut sudah diganti dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu pihak Edo optimis eksepsi akan diterima. Yang didawarkan kepada klien kami tentang pengelolaan dana desa itu tidak menggunakan penuntut umum yang berlaku lagi. Jadi kami sangat yakin kalau eksepsi kami akan dikaburkan namun tersebut. Gawahnya nomor 20 tahun 2018. Kesimpulannya, kesimpulannya beliau menggunakan permendagri 113 tahun 2014, sedangkan itu sudah dihapuskan, dan diperbaru dengan permendagri nomor 20 tahun 2018. Jadi menggunakan kesimpulannya permendagri yang sudah tidak berlaku lagi. Empat terdakwa diduga melakukan korupsi pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana-prasarana jalan desa berupa Turab dan Draina setahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran 519 juta rupiah. Dari audit yang dilakukan oleh BPKP diketahui telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 320 juta rupiah. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1, Junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kedua pasal 3 Junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Cek TV melaporkan.